Halo semua, balik lagi di TELUTVI Kali ini kita akan bahas tentang 5 P-Vivo harga 1 jutaan terbaik untuk dibeli di tahun 2023 Akan tapi sebelum kalian menonton videonya, anda baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Yang kelima ada Vivo Y02 Akhirnya Vivo meluncurkan ponsel murah terbarunya dengan desain yang premium Vivo Y02 menggunakan layar IPS LCD slush 6,51 inci dengan resolusi HD Plus dan bar spec ratio 20 banding 9 Pada bagian daur pacunya menggunakan chipset Helio P22 berkecepatan octa-core 2 GHz Yang diperkuat dengan RAM 3GB dan memori internal 32GB Yang masih bisa diperluas dengan microSD Berali kamera menggunakan kamera belakang tunggal 8MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps Dan memiliki satu kamera depan beresolusi 5MP Selain itu, Vivo Y02 sudah menggunakan sistem versi Android 12 Go Edition Akan tetapi juga belum dilengkapi dengan sensor pemindai sidik jari Selanjutnya baterai jumbo 5000 mAh Yang keempat ada Vivo Y15s Yang keempat ada Vivo Y15s Ponsel Vivo 1 jutaan ini dapat menjadi pilihan bagi Anda yang mencari HP Vivo dengan harga murah dan memiliki spesifikasi terbaik Vivo Y15s memiliki layar yang sangat luas 6,51 inci dengan resolusi 720 x 1600 pixel dan berspek rasio 20 banding 9 Pada bagian kamera terdapat dua kamera belakang dengan resolusi 13MP dan 2MP Serta memiliki satu kamera depan 8MP Berali ke forma menggunakan chipset handal Helio P35 dengan fabrikasi 12nm Yang diperkuat dengan kapalitas RAM 3GB per 32GB dan 4GB per 64GB Berikutnya memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel Dan untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh Yang ketiga ada Vivo Y01 Baru-baru ini Vivo kembali meluncurkan ponsel murahnya di harga 1 jutaan Ponsel ini memiliki baterai yang sangat besar 5000 mAh cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari Vivo Y01 memiliki satu kamera belakang dengan resolusi 13MP Yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps Serta memiliki satu kamera depan 8MP yang juga mampu merekam video hingga resolusi 1080p Pada bagian dapur pacunya menggunakan chipset handal Helio P35 dengan fabrikasi 12nm Yang diperkuat dengan dua pilan RAM 2GB atau 3GB dan memberi internal 32GB Beralih ke layar menggunakan layar IPS LCD 16,51 inci dengan resolusi HD Plus dan perspek rasio 20 banding 9 Selain itu, Vivo Y01 memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel Dan menggunakan sistem versi Android 11 Go Edition Yang kedua ada Vivo Y16 Baru-baru ini Vivo resmi meluncurkan ponsel murahnya dengan desain kamera yang kekinian Vivo Y16 menggunakan desain kamera belakang yang besar dengan dua lensa beresolusi 13MP dan 2MP Serta memiliki satu kamera depan 5MP Di segi layar menggunakan layar IPS LCD 16,51 inci dengan resolusi HD Plus dan perspek rasio 20 banding 9 Beralih ke performanya menggunakan chipset handal Helio P35 dengan fabrikasi 12nm Yang diperkuat dengan RAM 3GB dan memberi internal 32GB Yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD Selain itu, Vivo Y16 sudah memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel Dan sudah menggunakan sistem versi Android 12 Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh Terima kasih telah menonton! Yang pertama ada Vivo Y21A Ponsel Vivo terbaru ini cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari Vivo Y21A menggunakan chipset handal Helio P22 dengan fabrikasi 12nm Dan dipadukan dengan kapitas RAM 4GB dan memori internal 64GB Yang sudah menggunakan sistem operasi Android 11 Pada bagian kamera menggunakan dua kamera belakang dengan resolusi 13MP dan 2MP Serta satu kamera depan 8MP Vivo Y21A sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel Beredi ke layar menggunakan layar seles 6,51 inci dengan resolusi 720x1600px Dan bespek rasio 20x9 Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 18W Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! ada di deskripsi ya guys, apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like dan juga share video ini ya video ini ya video ini ya